Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soleh soleha Semoga kalian selalu sehat Insyaallah pembelajaran kita Kesempatan kali ini adalah Solat sunnah munfarid Khususnya kita akan belajar tentang Solat sunnah safar Dan juga solat sunnah tahiyatul masjid Untuk itu marilah kita awali dan berdoa bersama Mengucapkan lambas malam Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Baik soleh soleha Materi yang pertama adalah Mengenal pengertian Solat sunnah safar Yaitu solat sunnah yang dilakukan Ketika hendak dan kembali dari pepergian Khusus saat kita kembali dari pepergian Solat kita dianjurkan untuk dilakukan di masjid Berapa rupaat? Berapa rupaat? Cukup dua rupaat saja Mudah bukan pengertian solat sunnah safar? Insyaallah mudah Kita lanjutkan ya Berikutnya adalah pengertian Solat sunnah tahiyatul masjid Apakah solat sunnah tahiyatul masjid itu? Yaitu solat sunnah yang dilakukan ketika memasuki masjid Dan dilakukannya sebelum kita duduk Dikerjakannya cukup dua rupaat saja Ada hadis riwayat Abu Qatadah Berkata bahwa Rasulullah s.s.s.s. Apabila seseorang masuk masjid Jangan duduk sebelum ia solat dua rupaat Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Soleh-solehah demikianlah pembelajaran kita Pada kesempatan kali ini Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Yuk kita syukri bersama dan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.